enak mengesploran yuk yuk beransarang gak? pak boleh gak pak? sekarang pak ayo siap pak sahabat adiasa kita kembali hadir di tengah-tengah badan di club nih nah sekarang kita lagi jalan-jalan diajak sama beliau jalan-jalan dengan mobil golem baru kali ini kita kata nih mobil golem sama beliau kan sekalian nanya pak kan bapak ini kan sama pajam nih kok beda bapak ini pangkat ada lis merah tuh pak apa tuh filosofinya tuh pak iya memang di peraturan jaksa agung yang baru untuk tanda pangkat yang lis merah itu termasuk kapan di club wakil tongkat kumandung selain jaksa agung kacati dan kacari itu kapan di club ya filosofinya jadi sebagai pemimpin lah komandan lah oh iya eh sobat yuk mas jalan lah ada yang menarik tuh museum kejaksaan waw eh baru kayaknya pak boleh mampir disitu ya pak iya boleh ini tampilannya sobat dulu pintu gerbangnya bukan disini nih di sebelah sana dan kecil sekarang jadi megah gitu tapi ini masih dalam tahap proses renovasi sekarang kita menuju mana dulu ini pak? kita akan sekaligus nih mumpung ada kegiatan peserta PPJ yang melakukan simulasi persidangan eh apa yang berperan luar dari kotak saya mau diminta apa pak? iya ini proyek sebuah kesidangan jadi ada yang berperan sebagai penutup umum penutup umum ada majelis sakin dan penasehat hukum peserta lainnya yang tidak mempunyai peran iya pak seolah-olah menjadi pemimpin iya pak nanti ada juga yang berperan sebagai saksi seperti Rio betul pak iya pak mudah apakah anda tertarik menjadi terdekat terdekat tapi kalau wanita itu pakai jas dia bagiannya menyediakan sendiri kita menyediakan semua atau buahnya juga disediakan luar biasa aduh termasuk baju terdakwan pemberan penuntut umum nanti pada waktu kasus lain dikasih peran yang terbeda oh jadi bergantian ya pak terus perserta lain ini akan mengeperan peran yang dibeli guys kita ngomongnya bisi-bisi guys karena lagi sidang guys iya kita kembali kong kita menuju ke virtual classroom oh oh sobat ini 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 virtual classroom jadi ini pak ya the way new of learning the new way of learning iya takar yang saya angkat untuk menunjukkan bahwa walaupun di masa pandemi iya iya kegiatan diklat tetap bisa dilaksanakan dengan cara yang baru yaitu virtual the new way of learning jadi kita siapkan perangkatnya siap 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 ya jadi dia tinggal ya duduk manis duduk manis disini menghadap layar yaitu berikan materi disini ada jadi perubahan perubahannya itu bukan hanya kesiswa ya pak ya ke dosennya juga ke dosen ke penyelenggara ke fasilitator dan ke kami semua iya 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 Pak ini selainnya green room ya supaya kasih ini Pak dan ini sudah kita desain dingin ya supaya nyaman nyaman dan kedap nggak ada gangguan betul betul Anda bisa mengajar dari kantor tapi siapa yang bisa memastikan tidak ada gangguan nggak ada jual bakso siap-siap Pak kami memiliki ruang seperti ini 10 ruangan yang sama-sama jadi yang anggaran efisiensi dari klasikal ke virtual itu kami wujudkan bisa terjawab perangkat-perangkat ini Pak cuman terasa nggak sih Pak dengan adanya efisiensi yang dilakukan pemerintah untuk operasional diklat Pak berapa persen Pak yang dikurangi Pak anggaran sampai hari ini sih sudah lima kali anggaran berdiklat direfocusing tapi ada diklat-diklat yang tertentu yang merupakan diklat prioritas nasional itu tidak boleh dikandung tetap kita laksanakan termasuk PPJ kan terus PPJ itu adalah ikon kita dibandingkan karena ini adalah sekolah calon jaksa itu kita tetap laksanakan ini lucu nanti penegakan hukum jaksanya kurang gimana Pak ini pada penasaran nih Pak yang lagi daftar jadi CPNS ke desa ini Pak program-program badan dikat kedepan untuk CPNS yang 2020 yang baru yang mau yang baru- yang mau yang baru- yang sudah ada yang disiapkan belum Pak ya tapi sudah siapkan karena pengalaman tahun lalu dengan jumlah 3828 3828 sekarang 4148 sejatinya kemampuan maksimal berdiklat nggak sejumlah itu ya jika mereka harus selesai dalam satu tahun dan metode klasikal nggak mampu kan karena sarpras dan SDM nggak memenuhi syarat ya mungkin masih ada sentral oleh karena itu dengan aplikasi MUOC yang saya kata di mesif mesif kata kuncinya itu mesif banyak 4.000 pun CPNS ayo aja lah ya gitu saya tadi melihat perpustakaan Pak iya perpustakaan juga sudah menuju ke digital nggak Pak? sudah jadi kami belum sepenuhnya ya iya jadi ini nanti juga akan menjadi digital library saya sudah melakukan benchmarking ke BRI korpu oh tetangga kami ini iya nah disitulah saya juga melakukan benchmarking ya benchmark untuk korpu adiaksa disitu disitu saya lihat juga sekaligus perpustakaannya karena selama ini kan kita masih manual iya iya belum berdigital bahkan museum pun nanti akan saya jadikan digital museum artinya ada digital viewing Anda tidak perlu secara fisik betul jadi contohnya mungkin capeng kinerja kejasaan yang dihimpun oleh bus pengkum kan berupa digital nih Pak iya bisa diserahkan kesini ya iya iya bisa di lakernis iya betul itu sebagai wujud kita bertransformasi menuju era digital kan tahun lalu sudah di launching kejasaan digital iya makanya kami menyesuaikan tahun ini Badekat akan launching digital academy iya 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 Pak kita mau di ajak ke fasilitas yang lain dong Pak jadi Badekat Kejasaan ini siap Pak kebanggaan kita ini memegang 4 kualifikasi iya Pak yang terakreditasi A dari LAN yaitu pendapat akreditasi A untuk LATSAR pelatihan dasar JPNS golongan 2 iya golongan 3 iya dan Diklat BIM iya namanya Diklat BIM 4 dan 3 iya Pak itu ada dibuat monumen WBK WBBM ya Pak iya karena kamilah peraih pertama untuk satuan kerja Eselon 1 yang meraih WBK dan WBBM iya kalau di Kejagung itu di Pitsus iya iya nah ini kita sekarang menuju ke area Sports Center kami memiliki fasilitas yang cukup lengkap mulai memasuk BW Pak apa mulai lapangan tenis ya oh siap swimming pool ya anda tadi ada sepak bola kita memasuki area ya 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 jadi ini disediakan bagi para peserta Diklat di waktu luar pelajaran di luar pelajaran di luar jam pelajaran di luar jam pelajaran pun boleh mereka untuk kondisi sekarang mereka kan gak dapat izin eBay kan Pak enggak izin beli pun gak ada Pak enggak sementara di sini nah ini tempat fitness center ya 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 kita bisa nengok ke dalam wah sih nah ini ruang fitness center kita ya 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 cukup cukup memadai ya ya cukup memadai sebagai sarana para peserta Diklat untuk eh ya apa ya menjaga kebukaran ya kemudian juga ada ada eh apa fasilitas untuk mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan-giatan yang bermanfaat dan menunjang dan mereka alat-alatnya bukan kaleng-kaleng beter iya alat-alatnya berkelar semua hahaha makanya jasa-jasa sekarang eh dah lewat jasa kita dulu hahaha perutnya hahaha weee ini ini kolam renangnya juga untuk eh apa international standard oh kita ini dari ukuran dan kedalaman ya Pak ukuran kedalaman itu apa ini airnya kita juga ini kemudian SOP perawatan oh kita pakai itu terjaga terus Pak ya kebersiarnya Pak ya iya nah sekarang kita ke ruang pelatihan menembak ya jadi eh tempat kita tempat kita berlatih menembak ya karena menembak juga selain bisa bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi dan stamina ya konsentrasi fokus stamina dan juga suatu saat kita perlukan untuk eh membela diri iya karena terkait dengan risiko tantangan perlaksanaan lukas kita sebagai jaksa iya jadi ini selain dikelola oleh Pak Diklat kami juga eh artinya menyediakan tempat bagi organisasi kita yaitu Adiaksa Shooting Club di bawah perbagian ya Pak ASC singkatannya oh itu juga kita eh berada di cara daftarnya apa gimana Pak itu terbuka cara mendaftarnya bagi siapapun yang berminat ya eh untuk menjadi anggota dan menikmati fasilitas latihan menembak di Pak Diklat bisa bahkan bagi mereka yang tidak memiliki senpi pun iya bisa kita eh latih disini karena kita mempunyai senpi khusus untuk latihan oh yang tinggal disini ya Pak iya atau instrukturnya Pak nah nanti kita akan panggil instrukturnya yang kita sudah kerjasamakan itu dari kepolisian dan marinir jadi kita undang mereka kesini jika ada diklat 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 peserta diklat pun boleh iya 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 karena ee John Pak peluruhnya gimana Pak Nabi? ee itu ada pembiayaan kesini gak Pak? ada kita dari anggota ada kita dapat ribah juga ada iya tapi begini untuk keterampilan menggunakan sejata api secara resmi juga ada syaratnya ada psikotestnya psikotestnya jadi tidak boleh sembarangan di sini memang benar-benar harus terjaga ada instrukturnya kecuali yang mereka sudah mendapat driver mau mendapatkan driver kalian untuk menembak kita persilahkan iya iya keren Pak keren 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 cepat dan keren atore yang kita layak dari lima peluru empat masuk ke arah jantung ini kena telinga lah ya ini lapangan tenis seperti sport hall lah mini stadium yang bisa juga multifunction bisa untuk kalau dalam keadaan hujan tennis bisa buat pacaran bisa badminton digelar buat senang pagi dan sekarang ini sementara masjid direnovasi sholat juat bisa kita gelar di sini ya di situasi pandemi ya setting meja dan sebagainya kita sesuaikan satu meja maksimal lima kita bikin empat kemudian eh makanan sudah tersaji ya jadi mereka tidak model prasumanan seperti itu karena itu selain menimbulkan apa ya kekhawatiran dan kerumunan juga nampak kurang terkebut Pak untuk menjaga gisi para peserta dikat Pak memang ada standar gisinya memang ditetapkan apa dan dikatakan ya ketika kita melelang melakukan pelelangan pada pihak ketiga yang mengadakan catering itu kita kasih syarat-syarat itu Oh ya memiliki konsultan gisi mengenai variasi menu sehat ya ada seperti itu adanya sih Pak umpan balik artinya gini Pak siswa dikasih keleluasan juga untuk menyampaikan masukan tentang eh Pak saya ingin masakan ini gitu Pak pada umumnya mereka ke permintaan mereka tuh ingin nambah kalau menu sih oke oke karena disebelah sana ada eh eh jaksatung dari masa ke masa sebelah sini ini dibangunnya ini memang bebarangan untuk.. tidak.. iya, saya jagung dulu ya pak.. iya, saya jagung dulu ya pak.. ini pada saat saya.. sudah berada di sini.. itu saya bikin.. monominya.. ini.. saya jagung dari.. jadi pertama ya pak.. iya.. iya.. kemudian.. entrance.. iya pak.. pintu masuk juga kita konsentrasikan sekarang ke tengah.. iya.. dulu di sana.. iya.. iya.. kita konsentrasikan di sini.. jadi ruang kamdal juga kita.. jadi kelihatan megah gitu ya pak ya.. iya.. dan lebih gampang pengemarannya.. itu ada ruang PTSP pak ya.. iya.. PTSP nya di situ.. oke.. pelayanan masyarakat.. iya.. mas.. jadi nanti yang di sebelah sana.. yang pintu lama.. iya.. karena memang itu.. tidak strategis.. iya.. karena.. keluar masuk.. lalu intas.. pendaraan dan manusia lewat situ.. makanya.. kita pindahkan ke sini.. iya.. pak nanti masjid ini kan sudah dibangun luar biasa nih pak.. iya.. masjid ini akan dibangun.. nah sekarang ini.. siapa pak.. sudah dalam.. kondisi ya.. kira-kira 60% pembangunan.. iya pak.. nanti mudah-mudahan di.. selesai tahun ini.. iya.. masjid ini sudah.. berdiri kembali.. yang.. enggak.. siap.. kamu hafal.. tri krama gak? siap.. hafal.. ayo.. yang.. yang keras.. yang keras.. bentar dulu.. Tri Krama Adi Aksa Aduh kurang seras Tri Krama Adi Aksa Satya Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur Baik terhadap Tuhan yang maesah Diri pribadi dan keluarga Maupun kepada sesama manusia Adi Kesempurnaan dalam bertugas Dan yang berunsur utama Pemilikan rasa tanggung jawab Terhadap Tuhan yang maesah Keluarga dan sesama manusia Wijaksana Wijaksana dalam tutur kata dan bertikah laku Khususnya dalam penterapan tugas Dan kewenangannya Betul gak? Betul Layak saya Tuhan Poncer Kamu sering nonton Youtube Kejasaan gak? Siap Sering pak Duo DM pak Weee Serius Serius Oke Oke Sekarang pertanyaan saya Sebutkan salah satu Bintang tamu Duo DM Dua 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 bintang tamu Duo DM Yang kemarin saya tonton Ketua Komisi 3 Pak Herman Heri Cake 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 Kemudian Pak Narenra Jatna Bersama dengan Pak Reda Mantovani Weee Bener Tempat tangan dulu Ada apresiasi juga Kasih apresiasi juga Oh iya Tenangmu Nanti foto gaji Layak Layak Siapa diantara kalian yang selama 3 bulan disini Sempet stres Angkat tangan Apa yang kamu stresin Rih Siapa tidak mendapat IB pak Kasih sayang IB pak Oh ibe Oh gak dapat ibe Dia stres Emang kalau ibe mau kemana Mau Mau cari jodoh pak Mau cari jodoh Dia rupanya mau cari jodoh di jalan-jalan Dek Cari jodoh disini Siapa disini gak dapat pak Gak dapat Masa ada gak suruh yang terhati itu anak-anak Ditingku semua Oh Wah Adik Adiknya patah hati Adik-adikku semua Ada masukan tentang pola pendidikan yang saat ini sedang selenggarakan Atau kalian sudah cocok dengan metode yang sekarang Bagus? Udah setuju? Kok suaranya pelan? Jawab dong Ada masukan? Pasti masukannya kalau boleh ada ibe pak Pasti begitu Nah begini Ibe itu Kenapa dilarang ibe? Kalian kan tahu alasannya Bahwa Pimpinan Pak Jaksa Agung Pak Kabandika itu Mengingatkan kalian sehat Di luar sana kita gak tahu Masih ada potensi-potensi penyebaran virus Jadi kalian tidak dikasih ibe itu karena Bener-bener diperhatikan Kalau kalian dilepas pulang bawa penyakit Kalian semua buberan nanti Gitu? Satu lagi Apa? 5 tahun ke depan pasti kalian kangen pengen sekolah lagi Iya Banyak saya Kami pun merasa kangen seperti ini Ini kalian nanti rindu nanti Ari yang dulunya stres Pasti dia akan sering-sering kesini nanti Betul Yakin 5 tahun masih kangen Ya Ya udah deh Mudah-mudahan kalian tetap nonton program 2DM ya Nanti kalian masuk TV semua Masuk TV semua Ya Sehat buat kalian Insya Allah Lulus sampai akhir Kalian dilantikin Ya Doa kami sukses buat kamu Apakah ini dari seluruh Indonesia kan? Seluruh Indonesia Ada dari Papua tuh Ada itu Papua Ini Ini Duta Medsos nih Cuman Dia pembawa acara kan? Disini Dia itu putri internasional Bener gak sih? Jadi dia punya potensi yang luar biasa Di antara kalian semua pasti ada banyak potensi Dan yang terpenting adalah Kalian harus mengeksplor seluruh potensi itu Jadi jangan hanya sebagai jaksa yang taunya Bersidang Nuntut Nyidik Tapi potensi diri kalian yang lain harus tetap diangkat Jadi kalian ada punya obi nembak ya Jadi Atli tembak gitu kan Tapi kalau obi pacaran jangan ya Itu Ya Kalian sama sehat ya Salam sehat untuk kita semua Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya Mohon maaf Ganggu Mohon maaf ganggu makan kalian Ya semuanya Ya Terima kasih ya Sobat Tadi Aksa Rasanya puas hari ini Kami BUDM bisa keliling badan diklat Diantar oleh Langsung kepala badannya mu Di samping ilmu yang beliau sampaikan Informasi Program kerja beliau Ada mimpi-mimpi beliau juga Bukan mimpi saya yakin tercapai Amin 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 Ah luar biasa Pak izinkan kami undur diri pak Terima kasih udah ngerepotin bapak Sama-sama terima kasih Jangan kapok ya pak kami hadir lagi nanti pak Siapa Udah-udah nanti pelajaran ini tayangan ini bisa bermanfaat bagi kami Amin 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 Siap Terima kasih banyak bapak Pesan saya Siap pak Never stop learning Never stop learning Salam sehat untuk kita semua Salam